Intro Jika sudah dengar aku tak pernah ada Masih tak ada Menyebabkan banyak Jika sudah dengar aku tak pernah ada Masih di Intermezzo Masih tinggal santri-santri berprestasi Jadi sebelum jadi iklan saya sempat tanya Gimana sih kehidupan di dalam santri Apakah persepsi orang-orang Ternyata santren itu sangat menakutkan Keras kehidupannya, pengajarannya Betul gak sih Dimas Agung? Kalau menurut saya Sebenarnya gak keras Tetapi? Tetapi itu bertujuan untuk Agar kita terbiasa hidup disiplin Soalnya kalau hidup disiplin itu kan Gak untuk sekarang Jadi saya sadar itu gak untuk sekarang Tapi untuk kehidupan yang akan datang Aduh luar biasa loh Hidup disiplin itu bukan untuk sekarang Tapi untuk nanti Nah kalau misalnya dari Agung? Kalau misalnya dari saya Kalau dibilang keras mah Enggak Tapi biar kita disiplin Mulai dari kita Dipaksa buat Digerakan ke masjid Dipaksa Nah bisa itu karena kita terbiasa Tapi merasa terpaksa gak ketika diminta untuk masjid? Karena kita masih belum paham Kita pahamnya nanti Suatu saat yang akan datang Terbiasa Gara-gara Bisa karena terbiasa Dan terbiasa gara-gara dipaksa Jadi ada tahapannya Mulai dari kita dipaksa Pasti nanti kita akan menjadi terbiasa Kalau kita udah terbiasa Insya Allah sampai Kapanpun kita bakal bisa Pantes juara pidato Betul Tepuk tangan dong Bapak para santri-santri ini dong Nah nana ini juga Saya mau tanya ini sama Pak Endri Usaha Endri begitu ya Sekarang banyak orang tuanya Beranggapan bahwa Ah anak-anak kita lebih baik Kita ajarkan di sekolah yang Lebih basic umum Dan banyak prestasi Berarti di sini bilang Akademik Memang seberapa penting sih Anak-anak kita itu Masuk pesantren Baik Kalau boleh Ingin menyampaikan Bahwa sebenarnya Tujuan pendidikan nasional Yang tertuang dalam undang-undang Sis Dignas itu Bahwa Untuk menciptakan manusia Yang beriman Dan bertakwa Kemudian Akhirnya berkreatif Dan tanggung jawab Dan mempunyai Keterampilan Untuk Berbuat bagi bangsa Dan negaranya Itu tertuang di Undang-undang sis Dignas Dan menurut saya Yang paling relevan Pendidikan yang paling relevan Dengan apa yang tercantum Di undang-undang itu Adalah pendidikan pesantren Keimanan dan ketakwaan itu Indikatornya ada di sana Dan kita lakukan Dan kita latihkan Jadi Kami pikir Tidak salah bagi orang tua Untuk memilih pesantren Sebagai Pilihan untuk Menempatkan anaknya Melanjutkan pendidikannya Oke Tapi kalau misalnya Dikatakan tidak salah Begitu untuk menempatkan anak Di pesantren Mahal gak sih Sebenarnya biayanya Kadang kita suka Berpikir bahwa pesantren itu Ada yang Terlalu mahal nih Kayaknya lebih baik Diumum dulu Baru kita ke pesantren Antinya Alhamdulillah Mahal dan tidak Itu sebenarnya Persepsi Oke Landasan persepsinya Apa Kalau misalkan Kita bisa Cicilan mobil 3 juta Atau 4 juta Sebulan Hanya untuk 600 ribu Demi masa depan Dunia akhirat Masa mahal Masa mahal Betul sekali Itu dia pemirsa Jadi udah dikasih Sedikit bocorannya Sama Ustaz Henry Gitu ya Kalau kurang lebih Biayanya seperti itu Nah ini Zah Kalau tadi di awal Kita mendengarkan Pidato Bahasa Arab Dari Dimas Katanya ada lagi Yang mau pidato Bahasa Indonesia Tapi boleh gak sih Kita minta pidatonya Ngasih tahu Sang pemirsa Ada di rumah Kalau pesantren ini Adalah hal yang baik Untuk kita semua Dan tidak menakutkan Tentunya Masih bisa lah Nah Agung kan juara 3 Sejabodetabek Masih bisa lah Oh juara 3 Sejabodetabek Iya betul sekali Boleh ya Boleh adung Tepu-tepu adung dong Buat Agung Terima kasih Silahkan Agung Pidato dulu Ya Baru nanti kita akan Lihat pidato lagi Selanjutnya Oke boleh Silahkan Boleh kita pidatoin Agung dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillah Min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdhillahu Falamudillalah Wa ma'udzubillah Falamudillalah Untuk mencari kerjaan Punya singkatan Terdiri dari enam huruf Yang pertama adalah huruf S Yang artinya santun Santun dalam tutur kata Maupun perkataan Yang kedua adalah A Apik Apik Yaitu bagus dalam segala bidang Walaupun kita di pondok pesantren Diajarkan dengan pola hidup yang serba Kesederhanaan Tapi jiwa kita besar Untuk menghajar Atau menghadang musuh-musuh Yang ada di masa yang akan datang Itulah Yang harus kita lakukan Sebagai generasi muda Penerus bangsa Kiranya Itulah Yang dapat kita sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan marilah Kita berjuang bersama-sama Untuk Senantiasa Belajar Terus belajar Karena belajar Tidak ada batasannya Hingga sampai kita lah Matipun Pasti Akan dimintakan pertanggung jawabnya Cukup sekian dan terima kasih Bila pedang melukai tubuh Masih ada harapan sembuh Bila lisan melukai hati Dimanakah obat itu dijari Wallahul muwafiq il akwami tori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anju Baru ini terbukti anak ya Baru memang Juara 3 Jabodetabek Sangat hikmat sekali Baru dikasih temanya Langsung bisa coba pedato pemirsa Itu luar biasa sekali ya Terima kasih sekali lagi Buat para santri-santri kita Dari Darumutakim Betul Dan nanti akan ada siapa lagi Pemirsa Tadi kalau tadi ada santri yang datang Kalau nanti Masih ada berikut kita akan menampilkan Santriwati berprestasi juga Wah nanti Tunggu saat-saat lagi Masih ada berikut ini Kita akan balik lagi Hanya di Intermeso Banyak info Gak bikin kepo Terima kasih Mati Waktun Hati Hati Terima kasih ya Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!